Amerika Serikat menuduh Houthi Aman berusaha menyerang kapal perangnya pada Jumat 26 Januari 2024. Kapal yang diduga menjadi target adalah USS Kearney yang sedang berpatroli di Teluk Aden. Direktur Senior Diayasan Pertahanan Demokrasi Brad Bowman menuduh Houthi berusaha melenyapkan Amerika Serikat. Pasalnya rudal balistik yang ditembakkan disebut mengarah langsung ke kapal USS Kearney. Saat itu kapal perang Amerika Serikat sedang menanggapi serangan Houthi terhadap kapal tanker Inggris di Teluk Aden. Namun sebuah rudal balistik tiba-tiba datang dan nyaris menghantam USS Kearney. Komando Pusat Amerika Serikat, Senkom, memastikan tidak ada kerusakan maupun korban akibat peristiwa itu. Namun serangan terhadap USS Kearney merupakan pertama kalinya terjadi sejak kedua pihak bersi tegang pada Oktober 2023. Sementara itu jurubicara Houthi Jenderal Yahya Sari tidak mengakui serangan terhadap kapal USS Kearney. Pihaknya mengklaim hanya menargetkan kapal tanker milik Inggris di Teluk Aden. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.